Intro Kerontokan ternyata bukan hanya terjadi pada rambut, tapi juga bisa dialami pada bagian alis. Kerontokan itulah yang menyebabkan alis kamu semakin tipis. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan rontoknya alis. Mau tau apa aja menyebabnya? Let's check this out! First, overplucking. Plucking adalah cara yang paling sering dilakukan wanita untuk merapikan bentuk alis. Cara ini dianggap lebih presisi karena dapat membuat alis tumbuh lebih lama. Tapi cara ini memiliki kekurangan fashion people, yaitu dapat membuat alis kamu makin tipis. Pencabutan alis pada area yang sama secara berulang dapat merusak follicle dan berujung dengan terhentinya pertumbuhan alis. Next, penggunaan kosmetik. Buat kamu yang suka banget memakai produk kosmetik untuk alis, wajib waspada nih. Ternyata, gesekan pensil alis yang terjadi setiap hari akan membuat alis menjadi rapuh dan juga rontok. Alis yang rontok juga bisa terjadi saat penghapusan makeup yang terlalu kasar dan feel of eyebrow tattoo yang membuat alis tercabut. And last, masalah kesehatan dan juga mental. Gangguan kesehatan pada kelenjar tiroid juga bisa membuat alis rontok. Sedangkan gangguan mental atau stres juga sangat berpengaruh. Perubahan hormon yang terjadi saat kamu mengalami gangguan kesehatan dan mental bisa membuat rontoknya alis dalam jumlah yang tidak wajar. Nah, itu dia penyebab alis makin tipis versi eye look. Semoga bermanfaat ya, fashion people!